Intro Assalamualaikum Hai teman-teman balik lagi di channel aku Gimana kabarnya Sehat-sehat ya semuanya teman-teman Aku mau share rutinitas malam aku hari ini Aku mau bersihin rumah Seperti biasa teman-teman Dan kondisinya kalau teman-teman lihat Memang rumah aku tuh kayak yang masih bersih gitu rapi Tapi kenyataannya Ini tuh banyak banget remahan Makanan bekas kilang meal Yang bener-bener berceceran Dan aduh Harus dibersihin gitu teman-teman Karena kotorannya kecil-kecil Jadi yaudah sekalian Aku juga belum deep clean ya Belum bersihin bawah karpet Jadi yaudah langsung aja kita lakuin sekarang Kila juga udah tidur Setelah seharian kita itu keluar Paginya itu kita ngantar papa mertua berobat ke rumah sakit Terus lanjut juga gila sekolah Dan sorenya juga kita jalan lagi sama papa mertua sampai malam Gitu teman-teman Dan hari ini Gak susah gila proses tidurnya Jadi enak gitu aku masih leluasa buat Aktivitas di rumah malamnya Nih aku sekalian kebut-kebutin semuanya ya Bantal, sofa Dan harusnya sih Dipel Cuman aku udah Kecapean Jadi biar besok aja pagi Dan yaudah sekarang cukup aku sapu aja Karena Remahan makanan kayak gitu tuh Bener-bener ngundang semut teman-teman Mau aku vakum juga Kayaknya lebih mantep Kalau aku sapu aja dulu Nanti vakumnya Biar aku pake pagi Di saat Debu-debu yang agak terbang itu Udah Ngendap ke bawah Jadi biarpun Jadi kerja dua kali Tapi gak apa-apalah Minimal aku udah puas gitu ya Sapuin semua Si sisa-sisa remahan makanan Terus ada debu-debu juga Di kolong-kolong Jadi biar sekalian aja Dan sekarang juga Bagian bawah sofa Juga mau aku bersihin Lumayan nanti panen debunya Teman-teman bisa liat ya Rumah aku memang terkesannya tuh Selalu rapi Selalu bersih Padahal kenyataannya tuh Enggak Debunya tuh banyak banget Jadi Kuncinya agar terlihat Selalu bersih dan rapi ya Mungkin karena letak Perabotannya yang selalu Di tempatnya gitu ya Gak yang kemana-mana Berantakannya Tapi padahal lantainya sendiri kotor Harusnya juga Sambil aku lap-lapin Perabotannya Tapi biar besok aja lah Nyusul ya Yang penting pokoknya nih Yang pokoknya Yang remahan makanan Ini hilang aja dulu Dari Lantai Biar semut itu Gak pada dateng Banget gitu Karena di rumah aku tuh Banyak banget semut teman-teman Semut merah Semut hitam Jadi kalau aku sembarangan Gak apa Naruh makanan Remahan makanan Gak buru-buru Dibersihin Udahlah pasti Banyak semut banget Udah membayang semut Di bawah lantai juga Ada beberapa spot Rayap ya Jadi bahaya banget sih Kalau dibiarin teman-teman Apalagi rayap nih Aku agak takut-takut nih Dia ngerusak perabotan Oke itu Udah keliatan sedikit ya Lumayan kan Yang aku sapu nih teman-teman Ini aja baru beberapa spot Belum yang dibawah sofa Jadi yaudah Semangat aja deh aku Buat bersihin lantai Malam ini Dulu pernah ada yang komen Kalau bersih-bersih malam tuh Gak usah lah Antepin aja gitu Antepin baik gitu Istilahnya kan Bawa tidur aja Buat aku tuh gak bisa Teman-teman Ngeliat rumah Pagi-pagi tuh Kotor Terus Banyak semut gitu Efek Aku gak bersihin Remahan makanan Wah gak bisa deh Jadi capek Pagi-paginya Jadi yaudah Mumpung malam aku juga Masih segar Dan kondisi Belum capek-capek banget Ya aku kerjain aja Dulu yang bisa aku kerjain Ini juga aku gak Ngerjain semuanya kan Cuman buat Nyapu doang Untuk ngepel Dan ngelap-ngelapin Perabotan ya Biar nanti lagi aja Gitu teman-teman Oke sekarang Aku mau rapiin kembali Sofanya teman-teman Dan alhamdulillah Udah keangkat semua Kotorannya yang di bawah sofa Dan teman-teman Bisa liat Bentar lagi Seberapa banyak Debu dan kotoran Yang aku dapetin Malam ini Panen Padahal setiap hari Di vakum ya Tetep aja ya Teman-teman By the way Besok aku mau Jalan-jalan ke IKEA Horey Gak tau ya Suka banget aku Ke IKEA Gak cuman buat Cuci mata Tapi Makan sih Ngemil gitu disana Es krimnya enak Meskipun harganya Sekarang udah naik-naik Tuh Debunya lumayan kan Yang aku dapetin Malam ini Putih-putihnya Juga banyak Itu rumahan Makanannya Teman-teman Aku dapet tuh Lumayan banyak ya Dan Besok juga Aku mau ngajakin Lama main di playground Karena udah lama banget Kita gak ngajak dia Jalan-jalan Orang tuanya kan Sibuk Aku sibuk di rumah Abinya juga sibuk kerja Dan kemarin training Di luar kota Jadi Haruslah Nyempetin waktu Buat Kasih anak Dunia bermain Gitu teman-teman Jalan-jalannya Gak cuman Buat orang tuanya aja Tapi buat anak Kita juga Gitu Nah setelah Aku sapu semua Aku rapiin lagi Karpetnya Karpet di depan Sama di Dekat sofa Di depan itu Biasanya dipake Buat Rebahan gila sih Sambil main Duduk-duduk disitu Teman-teman Jadi aku memang Sengaja Naruh disitu Sekarang Dan sekarang Aku udah di Dapur Lagi mau beresin Dapur aku yang sedikit Berantakan Dan Mumpung lagi Buka kulkas Aku mau ngecekin Semua makanan-makanan Yang udah harus aku buang Aku sekalian Aku sekalian juga Mau bersihin Mumpung Ingat Dan Bentar lagi Kan mau belanja Bulanan Sama belanja Sayur Jadinya Jadinya Mr. Muscle Buat bersihinnya Teman-teman Ya nantilah Tuh Cuciannya jadi banyak Karena beberapa Food storage Aku bersihin juga Dan sekarang Ayo kita Semangat untuk Cuci piring Teman-teman Lumayan banyak Aku tuh Gak tau Suka deh Cuci piring Teman-teman Suka banget Cuci piring Jadinya Sekali Apa ya Maksudnya Sehari itu bisa Beberapa kali Aku nyuci piring Jadi Ada yang kotor Sedikit cuci Kotor sedikit cuci Jadi gak aku biarin numpuk Cuman karena Seharian ini Aku keluar Jadinya Baru nyempetin banget Malam ini Cuci piringnya Tuh Mangkok-mangkok Bekas makan Panci kecil Gitu Jadi gak sempet Tadi siang itu Aku cuci Jadi Biar sekarang aja Jadi langsung Sekali beres ya Soalnya Kalau aku tumpuk lama Ini karena Singnya kecil Jadinya Takutnya malah Makin numpuk Temen-temen Makanya Kenapa aku suka Nyicil gitu Di rumah itu Rajin cuci piringnya Biar singnya itu Gak begitu keliatan Penuh banget Kalau misalnya Banyak kotoran Apa Piring kotornya Gitu Ya gitu lah Temen-temen Dulu tuh ya Pernah Kalau udah lagi Capek banget Yang penting Cuci piringnya Kelar Kalau untuk Urusan yang lain Bersihin yang lain Besok-besok juga Gak apa-apa Yang penting cuci piringnya Ada gak sih Dari temen-temen Temen-temen disini Yang nonton video aku Ya sama gitu Yang penting cuci piring aja Kelar Kalau untuk urusan yang lain Sesempatnya juga Gak apa-apa Nah kalau aku tuh gitu Yang penting cuci piring dulu Kecuali kalau lagi Kondisi sakit Capek banget Di pending besok Gak masalah Gitu temen-temen Dan ini juga aku Cuci botol Kila Cuci botol susu Susunya Kila itu Masih pakai botol ya Temen-temen Jadi Belum aku pindah Pelan-pelan sih Cuma dia nya masih belum terbiasa Gitu Pelan-pelan aja Untuk pindahin ke gelas Minum biasa ya Karena kan Kila itu Anak yang berkebutuhan khusus Jadi memang Treatment ke anak Seperti ini tuh Gak bisa disamakan Ke anak yang lain ya Temen-temen Jadi harus pelan-pelan Banget Untuk Ngelap-ngelap meja dapur Barusan Lanjut aku juga Mau nyapu dapur Terakhir Sebelum aku juga Mau buang sampah Jadi tadi kan Aku buang beberapa Sisa stok makanan Yang udah gak layak Di kulkas Aku buang Jadi mau aku segera Taruh di tempat sampah Depan Soalnya kalau aku taruh Semaleman Di rumah Takutnya bau ya Temen-temen Jadi harus dibuang Meskipun ini udah malem Karena komplek rumah Aku juga Maksudnya aman Gitu Kalau aku keluar pagar Malem-malem juga Gak masalah Dan waktu aku keluar pun Di pojok sana itu Masih ada Kumpulan bapak-bapak Ada PRT Dan lain-lainnya Masih ngobrol Jadi aku tuh Gak ngerasa takut Untuk keluar pagar Lumayan bukan Debunya Yang aku hasilin Malam ini Dari dapur Dari living room Udah deh Buang sampah Hari ini Temen-temen Berat banget ini Karena ada Bekas-bekas Apa sih Makanan yang Udah basi Udah berjamur Saking lamanya Ditaruh di kulkas Oke temen-temen Segitu aja mungkin Aktivitas aku Malam ini Makasih udah nonton Video-video aku Makasih udah selalu support Dan kasih doa Di komen juga Doa yang sama Aku Kasih ke temen-temen Semoga Allah Melindungi Dan melancarkan Semua ihtiar Temen-temen Dalam hal apapun Thank you for watching See you on my next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye temen-temen Bye temen-temen Terima kasih.